Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Natania di Kios Fakta. Ayo para pencari fakta, kita merapat yuk! Aku udah punya fakta menarik lagi nih yang akan aku bahas untuk kalian semua. Kali ini, Kios Fakta akan membahas tentang fakta unik dari wanita-wanita di Jepang. Jepang adalah salah satu negara maju di Asia. Tak hanya terkenal karena kecanggihannya saja, Jepang juga terkenal dengan gudangnya gadis-gadis cantik lho. Udah gak sabar pengen tau faktanya? Yuk mari rapatkan barisan! Selalu ingin dimengerti Bukan cuma cewek-cewek Indonesia nih temen-temen yang suka mengeluarkan kode-kode yang sulit dipahami sama para cowok. Gadis Jepang juga suka mengeluarkan kata kiasan dan menghindari kata-kata yang terlalu mudah dipahami dan terbuka. Selain dikenal dengan gadis pemalu, gadis Jepang juga dikenal hati-hati. Walaupun tujuannya adalah untuk bersikap baik. Kalau kalian punya keinginan untuk mendekati gadis Jepang, kalian harus mulai belajar memahami kode-kode yang sering diucapkan si gadis ya temen-temen. Supaya pendekatannya lancar. Lebih menyukai pria Indonesia Fakta yang satu ini mungkin akan membuat para pria Indonesia langsung berbunga-bunga ya. Karena ternyata gadis Jepang lebih menyukai pria Indonesia dibandingkan pria Jepang. Banyak gadis Jepang yang lebih memilih berkencan dengan pria Indonesia dibandingkan pria Jepang. Itu karena mereka kagum sekaligus heran dengan kebiasaan para pria di Indonesia. Seperti mengantarkan wanita ketika pulang larut malam, membantu pekerjaan rumah, bahkan rela berjalan kaki, sedangkan si wanita naik sepeda. Itu sih bucin ya. Sifat romantis itulah yang membuat pria Indonesia punya nilai lebih di mata gadis Jepang. Kalau kalian sedang mendekati gadis Jepang, coba deh cara-cara jitu seperti yang udah aku sebutin di atas. Aku jamin sikap romantis itu bisa meluluhkan hati mereka. Dilarang memakai celana dalam Saat bersekolah, siswi-siswi di Jepang dilarang memakai celana dalam. Walaupun memang belum diketahui alasannya mendasari hal tersebut, namun aturan ini sudah menjadi hal lumrah di sana. Selain dilarang memakai celana dalam, para gadis Jepang juga dilarang berpacaran di sekolah. Bahkan, ketika ketahuan melakukan hal romantis di sekolah, mereka akan mendapatkan kecaman dari para guru. Hal ini dimaksudkan agar para murid bisa fokus belajar dan menjadi murid yang berprestasi. Kira-kira, kalau ketahuan melakukan hal romantis, selain dikecam oleh para guru, mereka akan kena sangsi gak ya? Sering berkata terima kasih Memang, gak ada salahnya mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang telah membantu kita. Justru itu sangat bagus. Tapi, apa jadinya kalau setiap kalimat selalu diakhiri kata terima kasih sambil menundukkan kepala? Seorang turis Cina yang berkunjung ke Jepang mengeluhkan banyaknya frasa kosa kata terima kasih yang digunakan gadis Jepang terdengar menjengkelkan. Gak ada salahnya sih bersikap sopan dengan mengucapkan terima kasih, tapi kalau berlebihan, hal itu bisa mengganggu. Percakapan yang tadinya terdengar santai bisa berubah menjadi kaku dan formal. Selalu tampil trendy Sebuah nilai plus dari gadis Jepang di mata lelaki adalah, mereka selalu tampil trendy kapanpun dan dimanapun. Bahkan, pakaian sekolah mereka pun sangat fashionable dan bikin jatuh cinta seketika. Bagi gadis Jepang, penampilan adalah yang utama. Sehingga mereka merasa khawatir jika terlihat jelek di mata orang lain, terutama para pria. Keperawanan adalah aib. Siapa yang gak terkejut ketika tahu fakta tentang gadis Jepang yang satu ini? Menurut hasil survei yang diperoleh, 50% gadis usia SMA sudah tidak perawan lagi. Bahkan, kalau kita berkunjung ke Jepang, keperawanan seseorang dianggap aib yang harus dihindari. Industri video porno yang berkembang pesat di Jepang, ternyata menjadi salah satu alasan mengapa keperawanan bukanlah suatu hal yang tabu lagi. Wah-wah, jadi kalau di Jepang, para wanitanya ketahuan masih perawan, itu malah menjadi aib tersendiri ya buat mereka? Jomblo bukan masalah Berbanding terbalik dengan fakta gadis Jepang yang sebelumnya, ternyata bagi gadis Jepang, status jomblo itu bukanlah suatu aib yang harus ditakuti. Buat mereka, jomblo itu bukan masalah yang penting. Ternyata beda banget ya sama drama-drama Jepang yang mungkin suka kita tonton, mudahnya wanita Jepang jatuh cinta. Pada kenyataannya, orang Jepang sangat susah jatuh cinta sama pasangannya. Oke everyone, sampai disini dulu ya pembahasan fakta kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di video kiosk fakta selanjutnya bersama aku, Latania. Bye bye everyone!